Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Namaduhu, Anastainuhu, Anastagfiruhu Wa na'udzubillahimusururian pusina Wasayati amalina Mayahdillah, falamudillah lah Umayil falahadi ala Asyadu la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu ana muhammadan Abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dama ba'd Kita lanjutkan bahasan dari buku Mulia dengan manhad salaf Masih membahas tentang Ciri-ciri dakwah hisbiah Yaitu dakwah yang berbeda Dengan dakwah ahlu sunnah Poin yang ketiga Di antara dakwah hisbiah Adalah dakwah musiman Yaitu dakwah hanya sebatas Musim-musim tertentu Ramadan Semua bahas Kutiba alaikum usiam Dari awal Sampai terakhir Yang dibawakan Kutiba alaikum usiam Ketika Muharram Bawakan khusus Terkait Muharram Ketika Robil awal Bawakan Terkait dengan Lahirnya nabi Ketika rojab Ketika rojab terkait Terkait dengan Isroh Merod Da'wah yang benar adalah Da'wah yang mengajak manusia Kepada Taksil dan Tapsil Jadi Da'wah itu harus Taksil Taksil itu mengakar Taksil itu rinci Jadi da'wah yang benar sekarang ini Orang harus diajak Taksil Ketika orang belajar Tentang masalah Akidah Dia dituntut Harus tahu Dalil-dalilnya Gitu Namanya Taksil Sampai ke asal-asalnya Kalau orang belajar Apa namanya Fikih Wudhu Solat Dia dikenalkan Dalil-dalilnya Sampai ke asal-asalnya Apakah dalilnya Sohi apa tidak Ini da'wah yang harus diberikan Kepada masyarakat Jadi masyarakat Tidak musiman Dia terus Naik Ya misalnya Akidah Satu kitab selesai Kitab lagi selesai Kitab lagi selesai Meningkat Demikian bahasan Fikih Dari Toharo Kemudian Solat Kemudian zakat Kemudian puasa Kemudian haji Dan seterusnya Masuk bab muamalah Ya jadi Da'wah tidak Apa namanya Di situ-situ saja Jadi sekarang ini Ketika Ramadan Bahas lagi Kutiba Alikumsiam Nanti tahun depan Kutiba Alikumsiam Gitu Sehingga pengurus Lihat Ustadznya Kutiba lagi Besok Kutiba lagi Gitu Jadi Seolah-olah Hanya itu Tidak Sekarang Orang da'wah Dua Kata dalam Manhat Ahlu Sunnah Ciri khas da'wah sunnah Itu dua Yaitu Taksil Orang kenal dalilnya Ya misalnya Bagaimana Hukumnya Apa namanya Salat Zakat Pakai uang Lagi polemik Orang zakat Pakai uang Nah diskusi Jakat Pakai uang Yang orang Sekarang ini Jakat Pakai uang Dia tahu Dasarnya Ada Taksilnya Ada Taksilnya Nah ini Walaupun yang utama Pakai makanan Gitu Kenapa kok Pakai makanan Gak pakai kurma Nabi pakai kurma Nabi pakai Pakai gandum Nabi pakai kismis Nabi gak pernah Pakai beras Gitu Kamu gak sunnah juga Kalau pakai beras Nah dia pakai beras Bayarnya Dia juga tahu Ngerti dasarnya Kenapa Saya pakai beras Nah Disini Sudah saatnya Umat itu Agama itu Taksil Seperti Kita beli barang Tahu yang mana Yang asli Mana yang kawai Ya kan gitu Pak ya Kalau yang asli Krok Duh Sendal yang Agak plastik Kalau yang palsu Krok 60 ribu Yang asli Krok 600 ribu Gitu Iya Beda dipakainya juga Gitu Ini artnya Dia ketika bisa Membedakan Itu namanya Taksil Gitu Seperti Bapak Membedakan duit asli Dengan duit palsu Diraba Dilihat Diterawang Itu membedanya Nah sekarang Orang mengamalkan Agama Dia gak tahu Dasarnya Gitu Kenapa Bapak-bapak Terawih Sebelas rokat Kata sebagian orang Itu sebelas rokat Bukan sholat terawih Gitu Empat Empat Madhab Imam itu Menyuruh 20 Kenapa kok Sebelas rokat Di asalam Dan juga Di masjid-masjid Atau kita Ngamalkan Yang sebelas Kita harus Tahu Dasarnya Berarti Kita tahu Dasarnya itu Kita beragama Dengan Taksil Kemudian Taksil Secara rinci Kayak sholat Dari bagian-bagian Kita tahu Bagaimana Yang sunnahnya Dari takbir Sampai salam Gerakannya Seperti apa Kita wudu Dari awal Sampai akhir Yang sunnah Seperti apa Taksil Mahami agama Itu secara rinci Bukan global Mana akidah Yang benar Itu kita Rinci Secara rinci Mana Taksir yang benar Itu secara rinci Nah Ini yang dikembangkan oleh Para ulama Artinya Da'wah itu Sudah harusnya serius Bukan musiman Seperti Masyarakat Rame Musim maulid Pasang umbul-umbul Tapi kenyataannya Ketika lima waktu Yang merupakan Pokok agama Siar yang paling agung Dalam Al-Quran Wil-Kerim Itu hilang Sampai ada Masjid Kalau perayaan Maulid itu Tutup jalan Ribuan yang hadir Tapi begitu Waktu Juhur Asar Masjidnya dikunci Itu benar Jalan revolusi Dekat daerah Playover itu BKT Kalau musim maulid Teramir Tapi Bapak Coba lewat Waktu Juhur Dan Asar Dikunci Solatnya di Pekarangan Di teras Aneh Jadi ini karena Musiman Sekian lama Orang mengadakan Ritual-ritual Musiman Tapi Enggak bertambah Jamahnya Harusnya Evaluasi Kayak kita Nengaji Kalau enggak Menambah Pemahaman Bagi jamaah Kalau enggak Menambah Ketaatan Bagi jamaah Berarti Kita ada yang Salah Dalam Da'wah ini Da'wah sunnah Tidak musiman Da'wah hisbiah Musiman Wuh rame Sampai ada Teman-teman Di kantor Ngelihat Proposal Peringatan Maulid Nabi Sampai Ratusan juta Padahal Kalau ratusan juta Untuk Bikin Apa namanya Dua kelas Tiga kelas Di pesantren Sudah bisa Dialokasikan Ketibang Satu malam Kau buli 70 juta Buat makannya Aja itu Sayang Kayak kita Misalnya Ratusan juta Bisa buat Rehab ini Rehab itu Yang manfaatnya Nyata Nah itulah Karena kita Sudah terjebak Dengan da'wah Musiman Yang keempat Di antara Da'wah hisbi Adalah sibuk Dengan masalah Politik Nah Ini juga Jemaah sekalian Kita sudah terjebak Dengan politik Di luar Islam Kita Dari sekarang Harus bisa membedakan Mana siasa Sar'inya Politik yang benar Ya apa namanya Politik yang Sar'i Mana politik Yang tidak Sar'i Ketua ulama Dan pernah juga Saya jelaskan Politik Sar'i itu Pertama Dasarnya Quran dan Sunnah Dasarnya itu Quran dan Sunnah Jadi politik Untuk mengamalkan Quran dan Sunnah Untuk menegakkan Hukum Allah Ya Misalnya Menegakkan Hukum Kisos Menegakkan Hukum Potong Tangan Menegakkan Hukum Zakat Menegakkan Hukum-hukum Yang lainnya Termasuk Jihad Dan seterusnya Ya Secara umum Politik Sar'i Adalah Tujuannya Mengangkat Hukum Allah Bukan Mengangkat Apa namanya Ideologi Ideologi Yang lain Ya Seperti Liberalisme Semua Serba Boleh Gitu Sekularisme Anti-agama Sekularisme itu Anti-agama Kemudian Yang kedua Ciri khas Da'wah Sar'i adalah Yang bermain Adalah Ulama Fukoha Ada pun Kalau Politik Di luar Islam Yang main Siapa saja Boleh Dukun Jadi Anggota Dewan Ya gak Caleg Kayaknya Menang tuh Gitu Dukun Artis Artis apa ya Artis Panas Ya gak Artis panas Mainnya di kompor Artis panas Yang Suka Telanjang Telanjang Jadi Wakil Rakyat Aduh Gitu Wakil Kita Pelawak Ya kan Orang-orang Yang Fasik Pelaku Maksiat Jadi Wakil Jadi Apa namanya Kumpulan Orang-orang Yang Kita gak Tahu Jangankan Ngurusi Umat Ngurusi Dirinya Gak Bisa Bagaimana Dia mau Ngurusi Umat Ngurusi Dirinya Gak Bisa Ya Kalau politik Sarai Yang main Ulama Fukohah Ahlul Istihad Makanya Dikenal Ahlul Hali Wal Akdi Itu Majelis Surak Ahlul Hali Wal Akdi Majelis Orang Yang Fakih Kalau Di Masa Nabi Itu Dua Orang Abu Bakar Dan Umar Ahli Istihad Nanti Mutusin Sesuai Dengan Istihad Gitu Gimana Kita Mengatasi Kemacetan Ada Babnya Fikihnya Yang ketiga Politik Islam itu Tujuannya Kemaslahatan Kalau Politik Di luar Islam Tujuannya Adalah Kekuasaan Makanya Dalam Islam Orang Diangkat Semur Hidup Tidak Masalah Yang penting Masalah Kayak Raja Sistem Kerajaan Itu Dulu Dipakai Berabad-abad Demokrasi Baru Dipakai Kemarin Islam Tidak Boleh Manusia Membuat Hukum Hukum Itu Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Manusia Hanya Membuat Hukum Yang Tidak Boleh Menyalahi Al-Quran Dan Sunnah Misalnya Kayak Lampu Merah Lampu Merah Itu Tidak Ada Di Quran Tidak Ada Hadis Tapi Memang Itu Untuk Kemah Selatan Tidak Berantangan Dengan Quran Tidak Berantangan Tidak Boleh Oh Ngapan Kita Ikut Lampu Merah Tidak Ada Dalilnya Itu Nah Jemaah Sekalian Ini Salah Orang Mengatakan Lampu Merah Tidak Tidak Dalilnya Di Quran Betul Tapi Ini Masalah Dibolehkan Selama Tidak Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Hadis Bapak Masuk Kantor Jum Lapan Pulang Jum Lima Tidak Dalilnya Iya Tapi Masalah Boleh Yang Tidak Boleh Karawan Tidak Berantangan Dengan Quran Tidak Boleh Diikuti Peraturan Seperti Itu Yang Bikin Salah Orang Dilarang Sholat Itu Salah Nah Kebijakan Kebijakan Yang Tidak Berantangan Dengan Quran Dan Sunnah Sifatnya Mu'amalah Boleh Gitu Nah Ini contoh Mas Kalian Jadi Kita Melihat Da'wah Yang Politik Terus Ini Malah Rusak Dan Lihat Umat Terpecah Dan Kita Ini Memang Kalau Kita Lihat Dari Kondisi Dulu Sekarang Masa Masa Sekarang Masa Masa Lebih Bagus Orang Sudah Mulai Sadar Ya Taklim Taklim Kajian Kajian Sudah Mulai Bagus Sabar Ya Da'wah Di kantor Kantor Instansi Instansi Dulu Tidak Pernah Ada Sabar Nanti Perubahannya Dua Tiga Generasi Yang Datang Sabar Sekarang Sudah Mulai Bagus Iya Allah Mudahkan Memang Nah Jadi Semana Orang Terlalu Jadi Kepemimpinan Dalam Islam Bukan Rukun Ibnu Temiyah Dalam Kitabnya Al-Iman Dia Menjelaskan Bahwasannya Yang pokok Dalam Islam Itu Rukun Islam Rukun Iman Rukun Islam Rukun Iman Tidak Bicara Masalah Kepemimpinan Makanya Ketika Musa Mengalahkan Fir'aun Musa Enggak Mengambil Kekuasaan Fir'aun Musa Pergi Ketika Ibrahim Mengalahkan Namrud Ibrahim Tidak Mengambil Kekuasaan Namrud Karena Kekuasaan Bukan Segalanya Yang Segala Dalam Islam Tauhid Iman Kekuasaan Sama Dengan Kekayaan Sarana Kalau Kita Dapat Kekuasaan Manfaatin Kalau Kita Bisa Jadi Orang Kaya Manfaatin Tapi Itu Bukan Segalanya Gitu Nah Ini Kita Sudah Terdidik Bahwa Itu Segalanya Kalau Kita Tidak Dapat Kekuasaan Nanti Bukin Maka Nabi Ketika Da'wah Di Mekah Nabi Tidak Rebut Kekuasaan Nabi Tegakkan Risalah Sampai Ketika Hijrah Baru Allah Turunkan Ayat-ayatnya Untuk Bisa Mengambil Kekuasaan Bisa Membuat Sesuatu Kekuasaan Karena Islam Akhir Zaman Membutuhkan Kekuasaan Tapi Bukan Segala Galanya Gitu Yes Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh